Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semoga sehat baik-baik aja terus makan enak yang banyak karena itu makanan yang enak dan banyak itu favoritnya bodas kan eh ngomong-ngomong selama di rumah gimana kabar ayah dan bunda kalian semoga sehat juga ya ibu doain setiap hari semoga ayah dan bunda selalu banyak rezekinya Oke amin dulu kita mulai kita berdoa dulu masih nge-doa belajar kah jangan dilupain karena kita pakai itu setiap hari ya bismillahirrohmanirrohim lebih zidni ilman warzukni fahmat am oke kesempatan kali ini gue reska akan menjelaskan tentang materi yang sangat menarik dan kaitannya erat sekali berefek berimpak terhadap kehidupan kita sampai sekarang Apakah itu tentang perwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang perwiraan ini ditunjukkan melalui beberapa peristiwa perang diantaranya Perang Badar Perang Uhud dan Perang Kandang kita mulai dari Perang Badar sudah pernah dengar ada yang sudah ada yang belum oke Perang Badar diawai dengan peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah untuk apa kaum muslimin ini ingin berkumpul dengan Rasulullah karena mereka merasa di kaumnya sendiri di suku kafir kurais di Mekah itu sudah tidak betah akhirnya mereka mencari jalan mereka berniat untuk berkumpul bersama Rasulullah nah dengan berkumpulnya mereka pindah dari Mekah ke Madinah maka rumah mereka yang ada di Mekah ditinggalkan termasuk beberapa harta benda mereka di dalam rumah apa yang terjadi suku kafir kurais menjarah rumah-rumah kosong tadi lalu mengumpulkan barangnya dan mereka menjual kembali barang jarahan itu tega ya nah karena kaum muslimin sudah tahu yang terjadi seperti itu kaum muslimin merasa kesal akhirnya saudagar saudagar kurais dijegat di tengah jalan pedagang-pedagang itu dijegat nah berita penjegatan suku kurais oleh kaum muslimin yang sudah hijrah tadi sampai ke telinga si pemimpin kurais akhirnya apa kurais marah tidak terima diperlakukan seperti demikian akhirnya kafir kurais mengajak perang ya kafir kurais mengajak perang mereka mengirim putusan kepada Rasulullah Rasulullah SAW bahwa ini sudah tidak bisa diterima karena kami kafir kurais akan mengajak perang kaum muslimin seperti itu lalu Rasulullah ya mau tidak mau akhirnya harus menghadapi padahal Rasulullah SAW sangat tidak menyukai yang namanya kekerasan jadi Rasulullah SAW dengan pasukan yang ada berjumlah 300 orang melawan pasukan kurais yang berjumlah seribu orang bayangkan jumlahnya hanya satu per tiga dari jumlah pasukan kurais pasukan muslimnya dibimpin langsung oleh Rasulullah sedangkan pasukan kurais dibimpin oleh Abu Jahal peperangan terjadi amat sengit ini contoh ilustrasinya jadi pada saat itu ada pasukan berkuda sangat sedikit sekali lalu mereka menggunakan pedang yang ada lalu ya tanpa alas kaki padahal kondisinya di gurun yang panas perang badan ini terjadi di bulan Romadon 17 Romadon tahun 3 Hijriah tapi dengan keyakinan kaum muslimin akhirnya perang dapat dimenangkan walaupun dengan jumlah 300 orang saja apa imbasnya? imbasnya adalah kaum muslimin mengalami kemenangan dan nama Islam harum sampai ke seluruh Jazirah Arab sub oke masih semangat? kita lanjutkan ke periode Perang Uhud oh iya sebelum ibu lanjutkan mungkin dari kalian ada yang mau menyimak atau membaca dulu dari buku SKI atau Binas Sejarah Kebudayaan Islam tentang Perang Badar di halaman 4 sampai halaman 5 berikutnya Perang Uhud bisa kamu simak di halaman 6 sampai 7 nah karena pasukan muslim menang kali pertama di Perang Badar maka muslim merasa bangga dia merasa bahwa pasukannya tidak terkalahkan berkat pertolongan Allah betul tapi 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 ternyata kalahnya kafir kurais di Perang Badar sebelumnya menyisakan dendam di hati kafir kurais kenapa? karena mereka merasa tidak terima 300 lawan 1000 yang 1000 kalah sedangkan yang 300 menang mereka dendam akhirnya mereka kembali mengajak perang kaum muslimin di wilayah gunung Uhud nah ini Jabal Uhud ilustrasinya jadi saat itu Nabi dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya menyiapkan beberapa tempat yang pertama Rasulullah menyiapkan 50 orang kemana di atas gunung yang kedua Rasulullah menyiapkan pasukan di sebelah kiri kanan dan barisan paling depan yaitu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya seperti Ali Umar Usman dan yang lainnya apa yang terjadi pada perang ini? keteguhan hati pasukan muslimin di uji ketika satu kejadian pasukan Nabi berjumlah seribu orang tapi tiba-tiba ada pengkhianat diantara mereka jadi 300 orang pergi melarikan diri sementara Rasulullah disisakan hanya 700 kaum muslimin yang harus melawan 3.000 pasukan Qurais Qurais datang dengan amunisi lengkap dengan pasukan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya lalu apa yang terjadi? kaum muslimin yang berjumlah 700 ini tidak pantang menyerah mereka tetap bersemangat walaupun jumlah pasukannya kurang jauh nah setelah itu sebelum perang Rasulullah sudah mengamanasan para pemanah yang 50 orang ini tidak boleh turun dari atas gunung untuk apa? untuk berjaga-jaga sebagai pertahanan terakhir ketika pertahanan samping kiri, kanan, dan depan ditembus tapi karena pertarungan berjalan sengit kaum muslimin wah maju terus pantang mundur dia menghabisi setiap kafir Qurais yang mendekat merasa sudah diatas angin merasa akan menang lagi dan membuat kafir Qurais pacar kacir ternyata apa yang terjadi? yang diatas gunung terbodak untuk turun untuk melihat harta rampasan perang padahal perang belum selesai harta yang diatas pasukan yang diatas kita turun saja kita lihat seberapa banyak harta rampasan perang yang kita dapat padahal tadi apa amanah Rasulullah? tidak boleh beranjak dari markas diatas gunung nah sayangnya yang 50 ini mungkin terbujuk godaan syaitan mereka turun ke medan utama gunung Uhud kosong apa yang terjadi selanjutnya? pasukan kafir Qurais yang dipimpin oleh Khalid bin Walid masuk biang-biang lewat belakang belakang perbukitan dia menempati pos diatas jadi Khalid masuk lewat Jabal Uhud yang kosong tadi akibatnya apa? kumpulan pasukan muslim yang ada di bawah di depan samping kanan kiri itu terdorong terdesak oleh pasukan akhirnya terkepung sampai apa yang terjadi? Rasulullah hampir saja mati tapi sahabat-sahabatnya melindungi dengan membuat benteng atau tameng agar Rasulullah tidak luka akhirnya Rasulullah tetap terluka tapi tidak parah hanya gigi serinya yang patah dan ada beberapa luka goresan tapi sayangnya banyak sahabat nabi yang menjadi tameng Rasulullah lewas dalam perang tersebut lalu di dalam perang ulut ini juga banyak korban dari kaum muslim akhirnya Rasulullah mengumpulkan pasukan dan mereka mundur baik kita tiba di kisah perang kandak apa itu kandak? kandak itu parit kita bisa menyebut perang kandak ini dengan perang kanzab atau perang antar golongan kenapa disebut demikian? kita simak ceritanya oke jadi setelah peristiwa perang uhud yang terjadi pada belah syakban tiga ijriah tadi suku kurois merasa di atas angin tapi ternyata ada satu orang dari mbadi bani nazir mengompori atau manas-manasi suku kurois yang tadinya sudah merasa ah saya sudah menang padahal hmm oke bani nazir menghasut pimpinan kurois untuk balas dendam untuk apa? ya mereka tidak puas sampai kaum muslimin habis mereka maunya seperti itu akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah mendengar rencana ini bekas mata-matanya yang dikirim dari Mecca ke Madinah lalu Rasulullah menyusun satu strategi baru yang belum pernah dipakai di perang manapun sebelumnya di jazirah Arab Rasulullah meminta sahabatnya di Persia yang bernama Salman Al-Farizi yang akhirnya Salman menyarankan kepada Rasulullah membuat parit atau kandang parit itu apa? ini ilustrasinya parit ini kedalamannya bisa 3 sampai 5 meter sementara kita orang biasa tingginya sekitar 1,5 sampai ya paling tinggi 2 meter ya apa yang ada di pikiranmu? bisakah kamu tembus? pasti butuh perjuangan nah Salman Al-Farizi sudah menyiapkan strategi itu menyarankan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengikutinya ya Rasulullah baru membalu dengan pasukannya membuat parit yang sangat dalam akhirnya ternyata hari yang ditunggu-tunggu datang juga sebenarnya tidak ditunggu karena siapa yang mau menunggu perang ya jadi ketika pasukan datang Quraish dengan kekuatan penuh datang menyerang kaum muslim suku Quraish masuk dari wilayah yang memang yang bisa ditembus menurut pikiran mereka tapi mereka tidak tahu ternyata ada strategi lain di belakangnya Rasulullah sudah menyiapkan parit dari tempat perkiraan datangnya Quraish sementara bagian samping, kanan, kiri, dan belakang wilayah Rasulullah itu terdutup oleh pedesaan oleh pasar oleh kebunungan oleh kebun kurma jadi tidak mungkin bisa ditembus atau dilewati suku Quraish akhirnya datanglah suku Quraish ke depan bagian parit nah disini sambil pasukan berangsur-angsur datang ada satu orang muslimin dari golongan muslimin bernama Nuain dia meminta izin kepada Rasulullah dia meminta izin untuk mengadu domba antar golongan seputunya Quraish kamu tahu Quraish itu berseputu dengan siapa saja? banyak sekali diantaranya kaum Yahudi Nuain berbicara pada pimpinan Yahudi seperti ini wahai pemimpin Yahudi sebaiknya kamu mengurungkan niatmu untuk ikut berperang Quraish percayalah kamu akan kalah dan kalau kamu kalah maka kamu kaum Yahudi semua beserta Quraish harus pergi dari wilayah ini tidak boleh menetap sama sekali mendengar hal itu kaum Yahudi takut wah bagaimana saya nanti hidupnya bagaimana rumah dan harta yang saya tinggalkan di tanah ini ah akhirnya pemimpin Yahudi bicara kepada kaumnya mereka memutuskan untuk menyerah saya tidak ikut perang melawan Quraish kata Yahudi akhirnya apa terjadi? Quraish gak kurangan pasukan nah celah ini juga dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk berjaga di sepanjang parit ketika hari peperangan tiba pasukan wah gencar sekali mereka coba melewati masuk terus ke parit masuk terus ke parit tapi tidak ada yang pernah sampai ke seberang parit kenapa? karena disini ketika mau naik saja sudah dihadang oleh pasukan muslimin tidak ada yang berhasil akhirnya kafir Quraish memutuskan untuk istirahat dulu mereka membuat tenda di depan parit di lingkungan di depan parit ya tendanya mereka menunggu kapan saatnya menengah tapi lagi-lagi pertolongan Allah datang untuk kaum muslimin tenda kafir Quraish dihantam dengan hujan angin yang sangat besar Allah hanya orang yang bisa membuatnya akhirnya tenda-tenda itu porak-poranda perbekalan habis berantakan semua persiapan Quraish akhirnya Quraish tidak jadi maju berperang kaum muslimin menang tanpa berperang amat kan? Allahuakbar eh kembali ngapain bu? saya mau menghadang kafir Quraish pak kafir Quraish nya benar gak ada bu oh iya lupa maaf yuk ngapain lagi bu saya mau berjuang pak tapi caranya gini aja menurut kamu perjuangan yang relevan atau yang berhubungan dengan kondisi kita sekarang apa saja dari sifat keperwiraan Rasulullah ada tiga contoh utama atau tiga sifat utama yang bisa kita ikuti atau turuti yang pertama Rasulullah itu orang yang berani Rasulullah pantang menyerah dia tidak takut walaupun jumlah pasukannya kalah jauh wah miring ya gak apa-apa lah ya Rasulullah gak pernah takut walaupun pasukannya kalah jauh yang kedua Rasulullah adalah seorang pemimpin yang melindungi umatnya kenapa? karena Rasulullah selalu mengutamakan jalan perdamaian lebih dulu Rasulullah menyukai ketika kita ada pasukan musuh yang mengajak berdiplomasi atau berdiskusi ya jadi dicari win-win solution bagaimana nih jalan keluar yang baik agar tidak banyak korban buca Tuhan yang ketiga Rasulullah adalah ahli siasat perang Rasulullah orang yang sangat cerdas ketika Rasulullah belum menemukan siasat yang tepat maka dia atau beliau tidak segang untuk meminta sahabatnya ya membantu pikiran Rasulullah membuat strategi perang yang baru nah menurut kamu sifat apa saja lagi yang boleh atau wajib kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar tentu saja soal prajurit ya oke mungkin yang pertama sebagai pelajar kamu harus tetap pantang menyerah ketika mengalami kesulitan jangan hanya karena soalnya susah lantas ah ya sudah tinggalkan saja tidak bisa seperti itu kalau kamu tidak menghadapinya maka kamu belum bisa menjadi seseorang yang berkualitas baik dalam pribadinya yang kedua misalnya disiplin tadi kita mendengar tentang perang Uhud ada 50 orang diatas sudah diamanahi tapi tidak nurut atau tidak patuh terhadap amanah Rasulullah apa yang terjadi? celaka semua ketika kamu tidak disiplin maka imbasnya bukan hanya untuk diri kamu sendiri tapi untuk orang lain juga ya jadi berhati-hati latihlah disiplinmu jauh lebih baik setiap hari mulai dari detik ini yang ketiga misalnya ikhlas apakah kamu belajar menuntut bayaran? menuntut tidak bukan? mau belajar ya untuk menambah ilmu kamu karena apa? Allah akan meninggikan dengan derajat orang-orang yang berilmu jadi ikhlas dalam niat kamu untuk belajar akan membuat ilmu atau hidayah mudah masuk ke dalam pikiranmu oke? pasti banyak pesan moral yang bisa dicontoh dari Rasulullah apalagi kamu boleh sebutkan dalam sebuah mind mapping sederhana seperti ini tentang apa saja contoh sikap Rasulullah yang wajib kita contoh dalam kehidupan sehari-hari selain itu kamu boleh mengerjakan evaluasi di halaman 13-15 oke? sekian dulu dari ibu terima kasih untuk perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih